Wih, wallpapernya. Wallpapernya ini ya. Aku pikir jenengi fallout ya. Kemarin abis nonton filmnya di ini ya, di Prime ya. Serial TV adaptasi game yang mantep bener. Xbox Series S. Sudah nemenin aku selama 4 tahun ini ya. Dalam suka dan duka. Ya, awalnya aku merupakan fanboy ini ya, fanboy PS ya. Tapi semenjak aku punya Xbox, aku mulai mendang-mending terhadap si PS5. Udah. Bang review fanboy Xbox ya. Kalau dipikir-pikir fanboy itu tidak menguntungkan ya. Why not both punya PS sama punya Xbox. Tapi PS-nya aku jual ya, PS5-nya. Aku nunggu game eksklusifnya nongol lebih banyak lagi. Dan harian gamenya lebih murah lagi. Karena sekarang mahal-mahal gamenya. Kalau di Xbox, aku bisa lebih ngirit. Karena ada game bus. Ntar aku ceritain ya. Intinya pengalaman ke 4 tahun ini bersama si Xbox Series S. Bakal aku beberin di video ini. Jadi bagi yang masih awam, Xbox Series S merupakan alternatif murah dari Xbox Series X. Tentu dengan dapur pacu yang lebih inferior daripada si Xbox Series X. Disk drive-nya tentu juga absen ya. Jadinya untuk main game-game harus game digital yang dibeli dari sini ya. Dari store-nya Microsoft ya. Singkatnya adalah si Xbox Series X menawarkan processing power yang 3 kali lebih kuat daripada si Xbox Series S. Sehingga ketika gaming, DOI ini cuma support resolusi up to 2K. So, bagi kalian yang mendambakan visual terbaik, terutama dari segi sharpness. Ya, mending beli si Xbox Series X. Selain karena output resolusinya up to 4K juga terdapat pada beberapa game ya. Segelintir game ada mode 60fps. Tapi di sini banyak juga game yang udah support mode 60fps sih. Dan sepenglamanku beberapa game next-gen yang awalnya cuma nyediain graphic mode 60fps untuk Xbox Series X. Setiring waktu ternyata sang developer gamenya juga memberikan mode 60fps kepada si Xbox Series S. Contohnya game Cyberpunk. Jadi intinya soal ketersediaan graphic mode. Kan biasanya kalau di console ada graphic mode performance sama apa jenengnya? Quality ya. Kedua opsi tersebut ya balik lagi ke developernya sih. Ada developer yang emang jago mengoptimasi gamenya sehingga bisa berjalan pada mode grafik 60fps di Xbox Series S. Ya, intinya selama 4 tahunan aku bersama DOI, aku gaming di resolusi 2K. Dan kadang beberapa game hanya support di 30fps. Buatku pribadi masih acceptable sih. Resolusi 2K kalau dilihat di TV 4K dalam jarak 2 meter ya nggak begitu kelihatan perbedaan sharpness-nya. Tapi kalau dipentelengin ya emang sedikit beda sih dengan yang resolusi 4K ya. Output resolusi 4K. Anyway, lalu gimana dengan game-game last gen? Game-game Xbox 360, game-game Xbox One? Ya, tentu bisa dimainin di sini. Di sini backward compatibility-nya mantap. Bahkan ada fitur FPS boost yang bisa nge-boost FPS game-game lawas tersebut. Misalnya dari 30 ke 60, bahkan ke 120. Nah, yang jadi daya tarik adalah di PS5 fitur kayak gini tidak ada. Ya, ada sih. Tapi gamenya dibikin remastered ya. Dan pastinya kudu beli ya untuk dapetin remastered tersebut. Benefit-nya adalah kalau di PS5 versi remastered-nya tentu ada improvement pada gamenya ya. Entah pada teksturnya atau apa ya. Tapi ya harus bayar ya. Dan dalam prakteknya fitur FPS boost, ya jarang aku pakai. Karena aku males untuk gaming game-game last gen. Sekarang ngomong soal game-game eksklusif ini jadi kelemahan terbesarnya si Xbox. Ya, emang bener bahwa game-game eksklusifnya Xbox lebih dikit daripada si PS5. Dan kadang game-gamenya juga tidak se-engaging seperti game-game eksklusifnya PS5. Beberapa waktu yang lalu nongol Starfield ya, yang terbaru ya. Game eksklusif yang terbaru. Itu ya lumayan lah. Tapi tidak terlalu main blown. Nah, bad news-nya adalah bahkan saat ini terdapat beberapa game yang tadinya eksklusif di Xbox. Mulai muncul di multi-platform. Ada di Nintendo Switch dan bentar lagi ada di PS5. Fanboy Xbox pasti nangis ya. Mendengar kabar tersebut. Ditambah lagi game-game ikoniknya Xbox. Kayak macam Gears of War. Terus apa jenangnya? Fable juga nggak nongol-nongol ya untuk versi terbarunya di next gen ini. Padahal udah 4 tahun berlalu. Ya, tampaknya Xbox memang punya strategi tersendiri untuk berkompetisi dengan PS5. Ya, emang beberapa waktu yang lalu si Xbox udah ngeakui si publisher raksasa ya. Macem Bethesda sama Activision. Dan menurutku prioritas utamanya bukan agar publisher tersebut ngeluarin game-game eksklusif yang massive jumlahnya di Xbox. Tapi tujuannya agar game-game baru yang mereka bikin entah yang sifatnya eksklusif atau first party agar nongol pada hari pertama rilis di Game Pass. Game Pass apaan sih? Jadi ini merupakan layanan yang ada di Xbox ya. Di PS ada yang layanan serupa namanya PS Plus. Jadi dengan berlangganan misalnya paket konsol maka kita bisa mainin katalog game yang jumlahnya lebih dari seratusan. Biaya langganannya dulu murah banget. Cuman Rp25.000 kalau pakai region terki ya. Tapi semenjak pertengahan tahun 2023 melonjak harganya jadi sekitar Rp80.000 sampai Rp85.000-an ya tergantung kurs ya. Toh untuk harga berlangganan ini masih lebih murah daripada PS Plus dengan paket yang setara. Di PS Plus kan harganya Rp135.000-an kalau nggak salah ya. Aku rakim ifamro nggak udah, ada lupa. Oh ya soal region, jadi untuk dapetin harga yang paling murah bisa pilih aja negara Argentina, Turki, atau India misalnya. Nanti aku bahas sedikit soal region di Xbox ya. Nah yang bikin Game Pass lebih superior daripada PS Plus adalah ketika Xbox ngeluarin suatu game yang entah eksklusif atau game-game first party tertentu. Maka game tersebut akan tersedia pada hari pertama di layanan Game Pass. Sehingga nggak perlu beli gamenya. Sehingga aku bisa lebih ngirit. Sehingga aku bisa lebih cepet sugi. Jadi contoh game yang eksklusif ya tadi udah aku tunjukin sih. Kita masuk lagi ya. Nah ini ya katalog day one releases di Game Pass yang eksklusif Starfield yang beberapa bulan yang lalu baru baca dongol ya. Dan beberapa game-game first party lainnya. Ya ini skema bisnis yang kayak ada di layanan streaming film-film ya Netflix, Disney, itu segala macem. Sekarang game-game udah kayak di obral ya. Padahal bikinnya susah. Kalau di PS5 kan koleksi game yang ada di layanan PS Plus mostly game-game jadul ya. Game eksklusif yang rilis di hari pertama kagak nongol di sono. Tapi aku ya tetap berharap si Xbox nuarin game eksklusif yang berkualitas ya. Jangan main quantity over quality lah kayak bisnis jaman now ya. Nah sekarang bicara soal harga game. Ini yang bikin aku demen sama si Xbox series X atau S. Kita bisa dapetin harga yang jauh lebih murah bila kita pake region kayak yang aku sebutin tadi. Region Argentina, India atau Turki. Aku prefer pake region Turkey karena harganya ya cukup murah walaupun bukan yang termurah dan tidak perlu pake VPN. Kalau di Argentina aku bolak-balik jajal selalu gagal gak tau kenapa ya. Ada yang bilang langsung berhasil tapi aku ya selalu gagal. Singkatnya di Xbox dengan mudahnya kita bisa ganda ganti region tanpa kudu bikin akun baru kayak di PS5. Jadi ganti region di PS5 itu merupakan sesuatu yang ribet ya karena kudu bikin akun baru. Apalagi sepengalamanku kartu kreditku juga cuma bisa buat belanja di region Indonesia doang di PS5. Di region lain selalu ditolak. Sedangkan disini aku bolak-balik beli di India, Turki, South Africa semuanya di accept ya CCU ya. Padahal CCU cuma pake CC virtualnya Genius. Kenapa kau gak pake region Indonesia karena tidak ada pilihannya disini. Region Indonesia gak tau kenapa gak dimunculin ya. Itulah kenapa si Xbox ini tidak ada garansi resmi ya. Tidak ada ya karena tidak ada officialnya di Indonesia. Garansinya cuma garansi toko. Dan 4 tahun ini konsulku ini masih awet. Ya untungnya 4 tahun pemakaian padahal aku pakenya ya tidak terlalu aku sayang-sayang banget ya. Dalam arti doi ini selalu standby. Jarang banget aku matiin ya. Aku kadang sampe 2-3 bulan lupa kalau doi masih idle standby. Padahal ya konsulnya gak aku mainin ya karena sibuk ngurus anak ya. Sama aku sekarang akhir-akhirnya juga lebih sering nge-game di Nintendo Switch. Ya dalam kondisi tersebut konsulnya ya tentu hangat ya. Sirkulasi udara untungnya lancar dan ya so far gak ada masalah sih. Dan dalam penggunaan selalu aku colok ke UPS juga. TV-nya juga aku colok ke UPS. Jadi kalau listriknya mati bisa buat jaga-jaga. Kalau dari segi software keluhanku adalah ketika kita sedang download game. Terus ingin gonta-ganti ke game lainnya yang telah terinstall. Maka kadang muncul loading yang cukup lama bahkan gagal untuk membuka game tersebut yang hendak kita mainin. Untungnya hal tersebut hanya terjadi pada saat setahunan aku beli Xbox ini. Awal setahunan aku beli Xbox ini. Dan setelah dapet software update keluhan tersebut rada jarang terjadi. Tapi ya kadang masih kejadian sih. Gak tau mungkin karena keterbatasan RAM-nya doi atau gimana gak tau ya. Yang pasti satu fitur yang bikin aku sangat impressed adalah kehadiran Quick Resume. Jadi dengan mudahnya kita bisa nge-resume 3-4 game yang sebelumnya udah kita mainin. Tanpa kudu ngulang dari loading main menu. Gak perlu reload intinya ya. Ini tentu bikin hemat waktu. Gak kayak si PS5 yang kudu reload dari awal untuk tiap-tiap game yang hendak dijalanin. Itu yang bisa dibanggain dari softwarenya Xbox ya. Namun satu hal yang bikin aku bete adalah kontrolernya. Aku punya dua kontroller. Warna merah dan putih. Dan keduanya sudah ngedrift setelah setahun sampai dua tahun pemakaian. Entah kenapa ya. Sebelah kiri disini. Dan sampai sekarang belum aku benerin sih. Ini ngedrift-nya juga mood-moodan ya. Kadang nongel kadang enggak. Gak tau kenapa. Nah sekarang ngedrift-nya nongel kan. Kalau stick-nya PS5 ya aku lebih demen stick-nya PS5 sih. Karena secara teknologi, secara fitur juga lebih canggih ya. Dan warna putihnya stick PS5 juga gak cepat kotor kayak warna putihnya yang ada di sini. Tapi dari segi baterai ini lebih superior sih. Ini up to 30-an jam ya. Kalau di PS kan cuma berapa tuh? 9 jam kok. Salah ya baterainya ya. Dan ini baterainya pake baterai 2A atau pake baterai chasan kayak gini. Sehingga menurutku lebih durable aja ya. Kalau baterainya rusak ya dengan mudahnya bisa kita ganti. Dan mungkin kalian penasaran aku pake TV apaan ini? Pake TV Xiaomi. Kadang pake TV Samsung. Sama-sama 4K 60Hz ya menurutku udah cukup lah untuk gaming game console. Habis itu soal storage-nya. Ini kan storage-nya 5A12 ya. Dan kepake untuk sistem ini itu sisanya cuman berapa nih? Cuman 364-an giga. Dan untuk storage tersebut aku bisa nyimpen satu. Eh kok satu lagi. 4-5 game next gen. Dikit banget bang. Ya emang dikit banget. Jadi untuk dapetin storage yang lebih gede bisa pake expansion storage-nya ya. Atau pake expansion storage yang third party tapi harganya mahal cuy. Kapasitas 1TB terakhir aku cek harganya 3,5 juta. Konsolnya sendiri harganya cuman 4 jutaan. Jadi solusi murahnya adalah pake harddisk external USB 3 kayak gini. Ini aku pake buat nge-backup game-game next gen ya. Kalau aku bosen bisa aku backup kesana. Kalau pengen main lagi tinggal aku transfer ke internal storage-nya. Jadi untuk USB 3 kayak gini storage yang bentuknya kayak gini. Cuman support untuk game-game last gen aja. Karena game-game next gen butuh kecepatan read and write yang superior ya. SSD ya. Oke Xbox Series S. Sebuah solusi bila kalian pengen ngerasain game next gen. Namun dengan budget yang terjangkau. Ya seperti yang gue bilang tadi harganya cuman 4 jutaan ya. Dulu aku beli ini harganya 6,5 jutaan pada saat awal rilis. Harganya lebih murah daripada PS5 yang sama-sama digital only. Tapi tentu ada harga ada rupa ya. Disini processing powernya lebih inferior daripada PS5 yang versi digital only. Outputnya cuman bisa up to 2K seperti yang gue bilang di awal tadi. Ya ini sebuah strategi uniknya Xbox guna menjangkau target pasar yang lebih luas dengan nyediain konsol next gen dengan harga yang lebih murah. Nah poin utama yang pengen aku sampein adalah konsol ini cocoknya buat kalian para mendang-medin kayak aku. Main game next gen dengan harga konsol yang terjangkau. Bahkan dengan harga game yang bisa dibikin lebih murah berkat kemudahan dan fleksibilitas untuk mengakses berbagai range gen dengan leluasa seperti yang aku jelasin tadi. Apalagi kehadiran game pass yang rajin menghadirin game-game first party ataupun eksklusif yang bisa langsung dimainin pada saat hari pertama rilis juga merupakan kelebihan dari konsol ini dibandingin dengan kompetitornya. Jadi daripada ngeluarin duit Rp. 800-1 juta untuk mainin game yang baru aja rilis, game eksklusif, mending langganan game pass sebulan cuma Rp. 80.000an pake region terkia yang murah. Tentu lebih hemat. Istri senang, bapak juga senang. Dan layanan game pass emang adalah kelebihan utama dari konsol ini. Kalau gak ada game pass ya ngapain juga beli Xbox. Gitu aja sharingku sering-sering lah bermain game walaupun kalian sudah berumur. Terima kasih telah menonton!